Ngobrol santui bareng tamu, wow! Selamat datang di Smartfriend World Suck! Bersama gue, Nobending, tepuk tangan semuanya! Wow, 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 wow! Kali ini di Smartfriend, wow banget talknya. Kita bakal undang tamu-tamu yang juga wow. Kita bakal ngobrolin tentang kehidupan mereka, pencapaian mereka, dan apa yang belum mereka capai. Dan langsung saja kita undang tamu kita yang super wow pada acara kali ini. Kita sambut dia, Pandu! Wow, 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 wow! Wow, wow, wow! Nah, akhirnya Pandu bisa lepas dari... Pandu, bang. Oh iya. Saya formal, bang. Orangnya, bang. Oh, gitu. Padahal Tuhan, dia kesel, lalu. Emang iya, bang. Iya, kah? Lu berapa? Lu berapa? Gue 93. Wah, k***an Tuhan gue. Iya, kalau muka gue, emang. Iya, muka lu moros. Apa kabar, Pandu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, bang. Nah, lu so far nih ya, selama sama bang Radit nih ya, selama sama bang Radit, dan di dunia stand-up komedi nih ya, menurut lu tuh apa yang stand-up bisa berikan ke lu sekarang, men? Sampai gue sekarang. Iya, sampai sekarang. Maksudnya apa sih yang benar-benar ilmu dari stand-up itu, apa jangan-jangan selama ini tuh semuanya gara-gara stand-up gitu? Iya, semua gara-gara stand-up tuh buat gue kayak apa ya? Payung, payung. Oh. Payungnya, jadi kita bisa dicambang gitu. Apa sih namanya? Payung becabang lu? Bagaimana? Ini pusatnya gitu. Dari stand-up itu pusat, kita bisa... Oh, mencar-mencar. Ya, kita bisa ke MC, ke ilmu kayak gininya. Dari ilmu-ilmunya gitu. Dari radio, iya dari situ sih. Oh, berawal, pokoknya lu gak yang sampe radio, gak masuk radio dulu kan lu? Enggak, enggak. Stand-up dulu. Stand-up di komunitas. Terus, dari situ lah lu akhirnya dapet ilmu PR mungkin ya, atau gimana public speaking. Iya, public gitu. Habis itu lu mental ke MC, radio, dan acara-acara of and online. Tangan lu nih, keren banget. Dari stand-up kan. Kau kerjaan modal bacot. Kau kerjaan modal bacot. Belum modal bacot. Tapi susah. Tapi susah. Oke. Terus, sempat ini ya, melem, melem, apa ya, melipir ke rap. Itu gimana tuh? Nah, itu. Aduh, sampah. Gue kalau cerita kayak gini sih. Ini, kan penonton tuh pengen tau jalur hidup lu, men. Ini tuh, buju, ini gimana. Kok tau-tau rap gitu. Diajarin Yonglek apa gimana gitu? Enggak. Malah gue gak kenal Yonglek. Itu setelah kerja berarti, pas rap-rap itu tuh? Setelah kerja kan gue nganggur tuh. Nganggur tuh, ya, bingung tuh kan. Abis dari... Ya, jadi gue nyari duit dulu tuh dari lomba stand-up. Ada lomba stand-up di mana, gue alhamdulillah juara-juara. Jadi, kayak gitu, gue kemakan. Terus, gue sering nginep di rumah temen gue. Jadi, model cebang ke rumah nek gojek. Terus, gue nginep di rumah dia udah seminggu. Sebulan, gitu. Yang kurang ajar, lo. Terus, terus gimana-gimana? Terus, disitu gue, sini temen gue. Gue mainan ini. Di hape, jadi DJ-DJ-an. Tuh, habis yang tereng. Apa tereng? Enak banget lo gue jelasin tereng. Itu malah gitar, ya, tereng. Iya. DJ-ap, ya, dug-dug. Habis itu, gue. Ini habis namanya. DJ-pod, DJ-pod. Iya, kayak gitu. Di hape kan ada. Oh, aplikasi. Oh, ini dari aplikasi. Iya, dari aplikasi. Terus, ini keren juga ya. Gimana, gue nyari. Mencet-mencet, gue mencet. Udah, jadi satu ini nih. Lagu? Satu beat. Oh, satu beat. Terus, seruluhan. Eh, ditambahin aja dari gue. Tenggeran dari hape semua. Akhirnya lo merep kan? Jadi kayak lo masuk ke hip-hop gitu, rap gitu, manggung, sempet manggung. Sempet manggung. Buset. Sempet manggung. Itu pake audio yang dari handphone. Oh, tapi enggak. Gue kan, yang itu, yaudah lah. Ini buat menaling. Gue juga bisa nge-rap gitu. Oh, gitu. Ya, jadi pada seneng semua sama rap gue. Akhir gue bikin, TMH gue bikin. Terus, sekarang, jadi gue merep kasih sempet manggung. Temu temen-temen yang rap yang, ini gue banget nih. Misalnya gue udah gak nge-band metal. Lagunya gak ngeluarin album lah. Ya, metal lo suka doang gitu ya? Gue nge-band juga di metal. Oh, sempet band metal, tapi gak dapet. Gak ngeluarin album. Gak ngeluarin album. Ya, gue akhirnya banyak kepala juga, males nih. Coba dong, satu lagu rap, ragu lagu lo yang katanya lo banggakan gitu. Boleh gak nih? Lo gimana nih? Kasih tau dong kualitas rap lo. Iyo, 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 iyo. Gue tuh gak suka ngomongin kualitas. Ya, gak apa-apa. Biar penonton yang menilai kualitas rap lo, mesti kita apresiasi sepertang musuh. Perang musuh. Ya, udah. Ya, lagu gue nih. Satu, dua, tiga. VRT mantap jiwa. Seorang pembuat sejarah dari rakyat jelata. Empat, lima, enam, tujuh, doapan, sembilan. Aku beci tututan. Jangan belikan urusan. Jangan jadikan urusan. Oh, iya, dia lupa lirik. Lupa, lupa. Makanya itu al, iya. Alasan gue ngerap adalah biar gue tau kata-kata lebih banyak. Oh, gitu. Karena kebetulan susah nginget gitu ya? Iya, susah nginget. Jadi gue... Jadi lu tetap pas lagi manggung, bisa lupa-lupa lirik? Bisa, bisa. Tapi gue hafal, gue hafal. Oh, luk. Jadi gue hafalin dulu kayak ngeris tanam komedi lah. Oh, gitu. Enggak, enggak itu. Maka belajar penulisan, yaudah ngerap. Nah, denger-denger lu juga katanya telah memalang buana nih di konten-kontennya Radit gitu ngomongin horror dan segala macem nih ya. Boleh kasih tau ke gue enggak? Itu bener apa buang? Lu penasaran ya? Penasaran dong. Yang bener mana yang buang? Yang mana dah kasih tau. Semuanya bener. Seriusan. Seriusan. Nih, penonton mukanya udah pada enggak santai gini nih? Enggak, seriusan. Nih, ini gue yang ngalamin. Iya, 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 iya. Semuanya seriusan, enggak ada settingan. Karena gue, gue sedang sama Bang Radit karena enggak ada settingan itu. Oke, good, good. Yang kedua, gue pernah dikerjain. Dikerjainnya gimana nih? Jadi gue lagi mandi nih. Ini di, di mana? Di rumahnya Bang Radit. Di rumahnya Bang Radit, oke. Gue kan mandi, gue kan biasa ngadepan. Gue mandi, terus gue tadinya air dingin. Sampuan lah. Sampuan itu paling enak adalah dengan air dingin. Oh iya, iya, iya. Kayak kan? Sampuan tiba-tiba berupa panas. Gatau aja? Kok tiba-tiba panas berasanya gue dingin? Gue liat, ini aku putar sendiri. Yah, ya bener lo. Seriusan. Penonton jadi, mukanya jadi cukup ngeliatin nih. Seriusan. Jadi emang di rumah Radit tuh, ada, eh gitu ya. Iya. Kalo menurut lo di studio ini? Kenapa gue diundang jadi dukun? Nah kalo paranormal activity-nya mau lanjutin apa enggak? Maksudnya mungkin lo mau ngeledekin orang-orang yang suka ngebohong paranormalnya gitu atau gimana? Nah itu, gue gak tau. Gue gak berani mainan begituan sih Bang. Lah itu gimana? Tapi lo kan lo naik dari situ. Gue naik dari kurang makanan. Iya, pada sepat-panganan. Akhirnya kan ngobrol terus sama itu masalah horror. Iya, kalo saat-saat kan gue gak berani. Gue kadang-kadang suka kabur dari studionya Bang Radit. Seriusan? Seper apa sih? Enggak pasti kalo dia ajakin, kan ini kita jajel main Charlie-Charlie. Gue bilang, gue kabur. Gue gak mau. Oh, gak mau lo. Gak mau gue karena ada. Nah, kejadiannya adalah, dulu waktu pertama kali gue main sama Bang Radit, masuk viral sama Bang Radit, ada pas gue live Instagram, follower gue tuh bilang ini, Bang, gue punya, bukan penyindahan, gue bisa ngeliat penunggu rumah Bang Radit kamu menunggu lo. Penunggu lo itu, nenek-nenek pake kebayu warna hijau, masih cantik. Allah, siapa ya itu? Yang... Eh, sumpah ya gue gak... Ini gak... Siapa tuh? Gak tau. Perawangan Kasab Langkah, jadi salah satu tempat legend horror, kenapa gue selalu yang horror? Untuk meraih mimpi ini Nduh, lo ada usaha atau ada jalan khusus gitu, untuk meraih mimpi lo mendapatkan rumah ini? Tidak! 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 Tidak!